Intro Pemirsa Buka Mata Buka Hati Banyak dari kita yang sangat menyukai bepergian jauh Baik itu untuk penyegaran, urusan pekerjaan maupun urusan lainnya Terkadang ada keadaan kita berpergian sendiri karena tidak timani mahram Entah itu karena mahram kita tidak mampu atau kita memang ingin sendiri karena keperluan bepergian pribadi Bagaimanakah Islam mengatur ketentuan bepergian atau safar bagi wanita tanpa mahram? Adalah anggapan yang keliru bahwa Islam mengesampingkan kaum wanita atau merendahkan mereka Namun justru sebaliknya Islam sangat memperhatikan dan memuliakan mereka Sebagai bentuk penjagaan terhadap mereka, Islam melarang seorang wanita safar sendirian tanpa mahram Karena wanita bisa mengundang syahwat atau fitnah yang bisa menjerumuskan pada perbuatan keji Di sisi lain mereka hampir-hampir tidak bisa melindungi diri karena kelemahan dan kekurangan yang ada pada mereka Dan tidaklah ada yang memiliki kecemburuan untuk melindungi kaum wanita seperti yang dimiliki oleh mahram-mahramnya Rasulullah SAW pun melarang seorang wanita safar tanpa mahram Sebagaimana dalam sabdanya bahwa tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir Untuk safar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya Dengan begitu safar yang diharuskan ditemani mahramnya adalah lebih dari sehari semalam perjalanan Atas dasar ini kita nasihatkan kepada para ayah atau para wali agar tidak membiarkan istri, anak perempuan atau saudarinya safar tanpa mahram Kita sendiri tentu pernah mendengar dan menyaksikan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi akibat mereka safar sendirian Misalnya saja perampokan, penculikan, bahkan pemerkosaan Demikian pula apa yang banyak terjadi di negeri kita Sebagian muslimah menunaikan ibadah haji dan umroh tanpa disetai mahram Mereka hanya mengikuti rombongan muslimah lainnya yang memiliki mahram atau mengikuti mahram titipan Yakni mengangkat seorang lelaki yang berlakon sebagai mahram sementara Kebiasaan yang sering terjadi adalah apabila ada seorang wanita yang akan berpergian jauh dan ini merupakan musibah yang sangat besar Menurut salah satu ulama Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ini termasuk bid'ah yang sangat keji Sebab tidak samar lagi padanya terdapat penipuan terhadap syariat dan merupakan tangga kemaksiatan Lalu bagaimanakah mengenai ketentuan ini? Mahram titipan dimana menjadikan seseorang yang bukan mahram kita sebagai mahram sementara selagi bersafar umroh atau haji tentu tidak diperbolehkan Menurut para ulama, wanita yang tidak memiliki mahram tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji Karena mahram bagi wanita termasuk syarat menumpu perjalanan dan kemampuan untuk menumpu perjalanan merupakan syarat diwajibkannya haji Maka selama tidak ada mahram, tidak apa-apa jika tidak berhaji, apalagi umroh yang sifatnya sunah Zaman sekarang, umat banyak yang sudah tidak peduli lagi dengan syarat ini Mereka pikir selama berpergian dengan rekan yang bisa saling menjaga, hal itu akan baik-baik saja Apalagi teknologi sudah semakin modern yang memungkinkan kita untuk selalu berhubungan dengan keluarga meski jarak jauh Belum lagi kemampuan bela diri yang banyak diajarkan pada wanita Maka alasan berpergian dengan mahram akan menjadi lebih aman pun dengan mudahnya dimentahkan Karena sudah merasa terlindungi dengan sekitar dan kemampuan diri sendiri Dalam haji dan umroh, syarat mahram adalah laki-laki yang balik, berakal, dan beragama Islam Selain itu dalam syariat, mahram yang dapat menemani safar umroh dan haji adalah mahram yang kekal Ayah, saudara kandung, dan anak, serta suami Islam pun menyarankan bila seorang suami mendapati istrinya yang sedang berhaji atau berumroh Hendaklah suami meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi sang istri Mahram tidak boleh membiarkan wanita mereka keluar untuk bersafar Jadi pendamping mahram dalam bersafar haji dan umroh adalah mutlak mahram yang kekal Bukan mahram tumpang atau mahram titipan Maka dari keterangan tersebutlah para ulama menolak adanya mahram titipan Yang dianggap sama saja dengan memalsukan status Meskipun ada pula ulama yang mengatakan bagi haji dan umroh ada pengecualian mengenai diperbolehkannya pergi tanpa mahram Alangkah baiknya kita menjauhkan diri dari kemudaratan agar kita tidak menjadi lalai Perkara ini bukan menutup peluang wanita mengerjakan haji dan umroh Bukan juga menjadi sebuah diskriminasi bagi wanita Tapi hukum Islam adalah hukum yang harus ditegakkan berdasarkan syariat Tak lain tak bukan demi kemaslahatan wanita tersebut Setiap orang Islam perlu melakukan ibadah yang terbaik dan ibadah terbaik adalah menepati syariat Maka haruslah kita pahami bahwa dalam ketentuan mahram Islam tidak memiliki istilah mahram titipan Perkara yang melibatkannya harus dipatuhi dengan tanpa menambah dan memilah-milah agar ketentuan ini terpelihara dan tidak mendapat kemurkaan dari Allah SWT Pemirsa begitulah ketentuan bersafarnya wanita dalam syariat Islam Semoga hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai siapa saja mahram kita dan siapa yang bukan Semoga hal ini juga dapat memperluas pengetahuan kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa dan terhindar dari kelalaian Amin ya robal alamin Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa Dimana tadi kita sudah membahas tentang macam-macam mahram termasuk apakah ipar dan sepupu sebagai mahram Dan bagaimanakah hukum bersafar tanpa mahram dan mengenai hukum mahram titipan Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah Islam itu karoma dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton